Petugas gabungan TNI Polri memeriksa harga ecaran tertinggi minyak goreng curah yang sudah ditetapkan pemerintah di sejumlah pasar di Gianyar, Bali. Namun di lapangan pemirsa, petugas masih mendapati harga minyak goreng curah Rp18.000 per kilogram. Sesuai aturan pemerintah terbaru, harga ecaran tertinggi minyak goreng saat ini adalah sebesar Rp15.500 per kilonya. Namun di sejumlah pasar, petugas masih menemukan pedagang yang menjual minyak goreng curah sampai dengan Rp18.000 per kilonya. Petugas pun langsung memanggil pedagang atau agen untuk pendataan dan juga imbawan. Bila nanti masih ditemukan pelanggaran, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi tegas. Serupa dengan di Gianyar, pemirsa di pedagang di Pasar Benhil, Jakarta, belum menerapkan harga minyak goreng curah sesuai harga ecaran tertinggi dari pemerintah. Mereka masih menjual perliternya hingga Rp18.000. Selain itu, para pedagang menilai kewajiban pembeli harus menyertakan KTP saat membeli minyak goreng subsidi akan menyulitkan traksaksi. Diharapkan pemerintah bisa segera menyetarakan harga minyak goreng Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Untuk mengetahui penerapan kebijakan ini sudah adarkan kami, Vito Erlangga, di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta. Selamat siang, Vito. Apakah kebijakan membeli minyak goreng curah harga murah ini dengan menggunakan KTP sudah berlaku di sana? Ya, baik pemirsa, meskipun seperti kita ketahui bahwa mulai kemarin Kementerian Pedagangan dan Kementerian BUMN telah menerapkan atau mengeluarkan kebijakan dengan membuat produk minyak goreng rakyat di sejumlah pasar tradisional. Namun berdasarkan pantauan kami di Pasar Bendhil atau Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, kami belum menjumpai adanya pedagang yang menjual produk dari minyak goreng rakyat yaitu dengan HET 14.000 rupiah. Untuk harga minyak goreng, khususnya minyak goreng curah di sini masih terpantau tinggi yaitu di atas 18.000 rupiah. Dan untuk mengetahui selengkapnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pedagang minyak goreng di wilayah Jakarta Pusat yaitu di Pasar Bendungan Hilir, di sini sudah ada bersama kami dengan Bapak Siapa, mohon maaf. Dengan Bapak Herman. Pak Herman, Pak Herman, sebelumnya Pak ini kan dari pihak pemerintah sendiri sudah mengeluarkan kebijakan migo rakyat dengan HET 14.000 rupiah. Dari pedagang sendiri apakah sudah mendapatkan sosialisasi Pak? Untuk sosialisasinya kami sudah menerima, tapi untuk mekanisme yang harus kita kerjakan belum ada. Karena barangnya juga kita belum mendapatkan barang harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Pak ini kan kalau kita mendengar dari pemerintah sendiri akan mengeluarkan minyak goreng dengan harga 14.000 rupiah namun pembeli ini wajib melampirkan KTP saat melakukan pembelian. Nah dari pihak pedagang sendiri, ini rencananya kapan akan mengambil kebijakan tersebut atau tanggapannya seperti apa Pak? Kalau untuk pelaksanakan setiap pembelian warga yang ingin membeli minyak goreng curah dengan harga 14.000 rupiah harus melampirkan KTP itu benar. Cuma kalau untuk kapan itu terrealisasi kita belum tahu. Karena memang kita tidak ada barang untuk kita jual apa yang akan kita lakukan. Jadi selama ini memang wacananya hanya harga minyak goreng 14.000 rupiah tapi barangnya tidak ada di pasaran yang harga seperti itu. Oke. Iya. Pak menurut Pak sendiri dengan kebijakan ini sendiri seperti apa dari pedagang sendiri? Sebenarnya dengan kebijakan ini kami pedagang kecil ini sangat direpotkan ya. Karena terlalu banyak aturan yang tidak efektif kalau menurut kami pedagangnya. Karena setiap pembelian minyak goreng itu harus dilampirkan KTP, harus dipoto. Jadi banyak pekerjaan kami yang menyita waktu seperti itu. Sedangkan kami harus banyak produk lain yang kami jual. Nah kalau memang harus menyatakan sekalian KTP sangat mengganggu waktu kami ya. Oke baik. Terakhir Pak mungkin harapannya untuk pemerintah dan untuk agar minyak goreng ini sendiri kembali stabil itu seperti apa Pak? Harapan untuk saya untuk pemerintah, saya sebagai pedagang kecil, untuk Bapak Presiden kami yang terhormat, Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi mungkin untuk harga minyak goreng ini tidak akan terrealisasi dengan harga Rp14.000. Kalaupun hanya disidak di tingkat pengecer dan distributor. Karena harga ini yang kami dapatkan di luar itunya lebih mahal daripada harga itu. Jadi kami tidak bisa menjual di harga Rp14.000. Nah kalau memang angin harus disidak di paling atas lah. Oke harus dari hulunya ya Pak ya. Dari hulunya. Baik. Terima kasih Pak Herman atas waktunya. Ya seperti itu tadi laporan kami dengan, wawancara kami dengan silaman pedagang dan para pedagang maupun pembeli berharap agar harga minyak goreng di pasaran kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 per liter. Kembali ke Anda. Baik terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda selalu bertugas kembali.